bersuci dengan air bersuci dengan air oke, wudhu artinya bersuci dengan air bersuci dengan air yang suci dan mensucikan banyak contoh airnya ya kemarin kita udah belajar ada 6 contoh air salah satunya ialah air sumur ada ya memang ada perintahnya dari Allah memang ada perintahnya dari Allah katanya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Al-Ma'idah ayat 6 kata Allah wahai orang-orang yang beriman kata Allah apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basulah basulah wajahmu basulah kedua tanganmu sampai siku basulah kepalamu kemudian basulah kedua kakimu hingga mata kaki kata Allah gitu jadi untuk perintah sholat ini Allah hanya menyerukan kepada orang-orang yang beriman kata Allah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kata Allah apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basulah wajahmu basulah kedua tanganmu sampai siku basulah kepalamu dan kedua kakimu hingga mata kaki kata Allah gitu ada di dalam surat al-ma'idah ayat 6 jadi perintah sholat eh perintah sholat perintah wudhu itu memang ada dari Allah ada di dalam al-quran Allah langsung yang merintahinnya Allah langsung yang merintahinnya kemudian nabi muhammad yang mencontohkannya kemudian anak soleh-soleha kalau misalnya kita mau sholat itu harus hal yang harus kita lakuin itu apa coba kalau kita mau sholat hal yang harus berwudhu pinter berwudhu berwudhu tadi artinya ialah bersuci dengan air yang suci dan mensucikan nah masih ingat niat wudhu coba kita baca sama-sama yuk bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudhu alirrahmanirrahim 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 alirrahim untuk menghilangkan menghilangkan hadas kecil karena Allah 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 alirrahmanirrahim alirrahmanirrahim siapa tuh yang baru gabung oh Shifa oke Shifa boleh dibuka halaman 29 nah halaman 29 coba lihat anak soleh-soleha buku PAI ya buku PAI halaman 29 29 nah disitu ada syarat sah wudhu nah syarat sah wudhu syarat itu hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wudhu nah yang pertama itu beragama Islam yang yang pertama itu beragama Islam nah insya Allah kita semua beragama Islam ya coba baca syahadat dulu masih ingat gak syahadatnya kemarin masih ingat gak bunyi syahadatnya kemarin masih ingat coba coba dibaca dulu oke aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan asan asan kenapa oke lanjut ya yang gak apa-apa gak apa-apa waalaikumsalam boleh buka buku syarat yang pertama sebelum kita melakukan wudhu itu beragama islam syarat yang kedua ialah mumayiz apa itu mumayiz? mumayiz itu orang yang sudah bisa membedakan yang mana yang buruk yang mana yang baik misalnya kayak menolong teman itu hal yang buruk apa baik? baik kalau misalnya berbagi makanan sama teman itu baik atau buruk? baik kalau berbohong itu baik atau buruk? buruk oke kalau apa lagi ya? membantu membantu teman meminjamkan pensil misalnya itu baik atau buruk? baik oke kalau tersenyum kalau tersenyum itu baik atau buruk? baik baik nah berarti anak soleh-soleha sudah mumayiz sudah bisa membedakan yang mana yang baik yang mana yang buruk berarti dua syarat sudah terpenuh ini sudah beragama islam sudah mumayiz mumayiz yang bisa membedakan yang baik yang buruk kemudian syarat yang ketiga tidak berhadas besar tidak berhadas besar yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan nah contohnya kayak tadi ya jadi menggunakan air suci dan mensucikan airnya banyak airnya mengalir gitu oke kalau misalnya bersuci pakai air susu bisa enggak? berwuduk berwuduk pakai air tidak kalau pakai air teh air kopi bisa enggak? tidak kalau air kelapa kelapa muda enak tuh bisa enggak? bisa kenapa enggak bisa? karena ada warnanya ada rasanya ada rasanya pinter ada warna ada rasa pinter masya Allah pinter semua terus oleh hanya ustazah nah jadi tadi menggunakan air suci dan mensucikan kemudian tidak ada penghalangnya air ke kulit misalnya anak soleh-soleha lagi main ikan nih tiba-tiba sisik ikannya nempel di tangan misalnya disini nempel sisik ikannya nah jadi anak soleh-soleha sebelum ambil wuduk dilepasin dulu dilepasin dulu sisik ikannya karena walaupun kecil nempelnya tapi tetap jadi penghalang airnya wuduk ke anggota wuduk misalnya pakai kutek atau cat nah itu harus dibersihin ya di kaki nah dibersihin tuh bukan di tangan aja di kaki juga dibersihin karena kutek cat apa itu namanya itu jadi penghalang masuknya air ke kulit ketika kita berwuduk kalau misalnya ada yang menghalangi nah kalau misalnya ada yang menghalangi maka wuduknya tidak tidak sara jangan kan kutek kalau misalnya kukunya panjang nah itu kan jadi penghalang juga masuknya air ke ini di ini kalau mau ambil wuduk kalau mau sholat itu kan dilepas dulu kuteknya enak loh bikin seger ya oke lanjut yuk lanjut lanjut halaman 30 30 tentang rukun wuduk nah ini belajar tentang rukun wuduk kalau rukun wuduk itu hal-hal yang tidak harus eh yang hal-hal yang tidak boleh hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan saat kita berwuduk misalnya baca niat nawaitu wuduk aliraf ilhadasil asghari fardul lillahi ta'ala kalau nih apa tuh rukun wuduk itu kan ada enam tuh yang pertama baca niat yang kedua membasu muka yang ketiga membasu kedua tangan sampai siku tau gak siku itu yang mana coba ustazah mau lihat sikunya yang mana sikunya yang mana jadi kalau misalnya ada kita pakai baju tangan panjang berarti bajunya itu harus dinaikin dulu ya enggak biar bajunya enggak enggak diturunkan enggak kalau misalnya mau ambil wuduk mau ambil wuduk mau ambil wuduk enggak apa-apa dinaikkan dulu biar bajunya enggak basah soalnya kan membasu sampai ke siku ini namanya siku ya kemudian yang ketiga membasu eh yang keempat membasu mengusap kepala mengusap kepala yang kelima yang kelima membasu ke dua kaki sampai mata kaki iya tahu enggak mata kaki itu yang mana kaki ya itu tuh bener tuh bener oke itu bener bener mata kaki nah jadi tumitnya juga harus basah ya kalau tumitnya enggak basah nanti di akhirat nanti ditanyain sama tumitnya asan kenapa tumit tumit ini enggak basah saat kamu ambil wuduk katanya nanti apa nanti katanya gitu makanya kalau misalnya ambil wuduk tumitnya harus basah yang di belakang kaki itu nah yang dekat mata kaki itu harus basah semua itu ya sampai ini mata kaki kalau itu lutut alifah mata kaki nah ada dua tuh kiri kanan nah rukun yang keempat eh rukun yang ke enam yang terakhir itu mengerjakan gerakan secara tertib atau berurutan tertib atau berurutan nah kemudian apa tuh yang terakhir tadi tertib ya tertib itu berurutan jadi kalau misalnya udah membasu muka itu membasu kedua tangan jangan langsung membasu kaki kemudian mengusap kepala itu namanya gak berurutan ya berantakan itu namanya ya apa jadinya yang ke selanjutnya sesudah rukun wudu itu sunnah wudu sunnah wudu boleh dibaca ya oke coba ustazah mau tanya sama asan asan hal-hal yang membatalkan wudu salah satunya apa buang angin buang angin Alifa selain buang angin yang membatalkan wudu apa buang air besar dan kecil oke buang air besar buang air kecil oke Rafa boleh diulang apa kata asan tadi hal yang membatalkan wudu buang kecil angin buang angin hal yang membatalkan wudu buang angin nah jadi hal yang membatalkan wudu itu ada buang angin buang air kecil buang air besar tidur ketiduran kita udah ambil wudu tapi ketiduran 5 menit 5 menit udah batalkan jangankan 10 menit berapa detik aja itu batalkan harus sambil duduk lagi kalau sholat kalau sholat makan itu batalkan enggak apa sholat apa kalau makan enggak misalnya kita udah ambil wudu nih terus kita makan gitu batalkan enggak gitu ya nah kalau batalkan enggak tapi takutnya nanti kita kan udah bersih tuh mulutnya udah dikumur-kumur udah bersih takutnya masih ada satu butir atau satu ayam yang nyangkut di gigi nanti kita bawa sholat nah kemakan ayamnya di dalam sholat batalkan itu sholatnya ayo aku pernah mau sholat tapi tentut nah batalkan itu nanti jadi namanya itu makan dan minum di dalam sholat nah ditakutkannya gitu kalau misalnya bisa ngebersihin dijamin bersih enggak apa-apa boleh-boleh aja aja jangan sampai ada kayak gini oke terus bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan perempuan yang bukan murim misalnya yang bukan mahrum misalnya nadira udah ambil wudu kemudian bersentuhan dengan ahsan jelas wudunya batal harus ambil wudu ulang ya tapi kalau misalnya haikal haikal nanti dulu haikal misalnya haikal ambil wudu terus bersentuhan sama ahsan wudunya tidak batal karena bersentuhan antara laki-laki dengan laki-laki ya kemudian apa lagi Arumi udah ambil wudu kemudian Arumi bersentuhan sama Alifa wudunya tidak batal karena bersentuhan antara perempuan dengan perempuan tapi kalau Khalid ambil wudu terus bersentuhan dengan Alia nah wudunya itu jadi batal harus ambil wudu ulang kalau Khalid sama ahsan bersentuhan kalau udah selesai ambil wudu gak batal wudunya oke ada yang mau ditanya terus abis ambil wudu itu gue gak minum juga boleh aku aja terima boleh tapi minumnya minum air putih minum air putih kalau minum teh nanti masih ada sisa-sisa rasa-rasanya di gigi di lidahnya nanti ke bawah pas sholat waduh teh ini kayaknya tadi rasanya kemanisan deh nah nanti mikirin teh malah di dalam sholat mikirin teh kurang gula deh kayaknya kemanisan deh kayaknya kurang ini deh gitu nanti malam di dalam sholatnya mikirin teh bukan mikirin apa eh kok mikirin apa bukan mikir bukan 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 mikir sama Allah bahwa doa masalah bukan betul itu asal ada yang mau ditanyain lagi enggak yakin yakin yakin